Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak ibu semuanya Tetap sehat dan semangat Mari kita tonton pembelajaran Kita berikut ini Anak-anak ibu Pada pertemuan kita kali ini Kita akan membahas materi yang baru Yaitu tentang aplikasi pengolah angka Atau sering disebut juga dengan Spritsheet Spritsheet adalah aplikasi Atau lembar kerja elektronik Yang mengatur data berdasarkan Kolom dan baris Agar dapat dimanipulasi Dan dihitung untuk Menyelesaikan pekerjaan yang Diinginkan Nah, disini Anak-anak ibu Kita nanti akan menggunakan Yang namanya Microsoft Excel Spritsheetnya Nah, KD-nya yang akan Kita bahas disini nanti Ada tentang 31 yaitu menerapkan paket Program pengolah angka atau Spritsheet Yang ditetapkan oleh perusahaan 32 menganalisis data 33 menganalisis data Berdasarkan karakter sel 34 menganalisis data Berdasarkan rumus matematika Jadi nanti disini ada namanya rumus matematika Di dalam Microsoft Excel ini 35 menganalisis data Berdasarkan dari rumus statistika Jadi nanti Spritsheet yang kita akan pakai Yaitu Microsoft Excel Dalam Microsoft Excel itu Nanti ada Rumus Rumus Baik itu rumus matematika Maupun rumus statistika Berikutnya Kompetensi dasar yang akan kita bahas Yaitu Nomor 36 Menganalisis data Berdasarkan rumus finansial Yang 37 Yaitu menerapkan rumus Dead time 38 Menganalisis data Berdasarkan rumus grafik 39 Menganalisis data Berdasarkan rumus Semi-absolut Absolut dan logika 30 Menganalisis berbagai rumus Spritsheet Sesuai dengan kebutuhan Nah kompetensi dasar yang berikutnya Yaitu 31 Menerapkan paket program pengolah angka Atau Spritsheet Yang telah ditetapkan oleh perusahaan 41 Mengoperasikan paket program pengolah angka Atau Spritsheet Nah disini anak-anak ibu Ada Macam-macam perangkat lunak pengolah angka Contohnya itu ada K-Sprit Star Office Call Open Office Call G-Numeric Abacus Wing Z XE ESS XXL Lotus 123 Dan Microsoft Excel Seperti ibu sudah Jelaskan sebelumnya Kita disini akan menggunakan Perangkat lunak pengolah angka Atau Spritsheet Yaitu Microsoft Excel Nah nanti kita disini akan Membahas Tentang apa itu Microsoft Excel Berikutnya Fungsi dari Spritsheet Yang pertama itu Yang pertama itu Membuat tabel Fungsinya Yang kedua Melakukan perhitungan Yang menggunakan tabel Atau tabulasi Yang ketiga Laporan keuangan Atau penjualan Pembelian Daftar gaji Dan lain sebagainya Keempat Membuat grafik Perhitungan Rumus Statistik Jadi Kalau Spritsheet itu Lebih Ke angka Pengelolaan Datanya Nah Spritsheet Adalah Kumpulan Cell Atau Cell Yang terdiri Atas Baris Dan kolom Tanpa Memasukkan data Pada Microsoft Excel Nah kalau kolom Anak-anak ibu Dia namanya itu Ada A Kolom A B C D E F G Sampai seterusnya Kalau baris Itu ada baris Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Sampai seterusnya Cell Ada nanti istilahnya Cell Yaitu cell adalah Sebuah kotak kecil Pada worksheet Atau lembar kerja Pada Microsoft Excel Yang merupakan titik Pertemuan kolom Dan baris Jadi Cell yang aktif Biasanya itu Ditandai dengan Kotak berwarna Atau disebut juga Sebagai Cell pointer Nah Di gambar Di samping Dapat kita ketahui Bahwa Nama cellnya Itu adalah Cell B3 Kalau dikatakan Cell B3 Berarti berada di kolom B Baris ketiga Ada lagi Silahnya Rank Rank adalah gabungan Dari beberapa cell Pada Microsoft Excel Dari gambar Di samping Dapat diketahui Bahwa Rank A1 Sampai dengan C6 Berarti Itu berada Dari cell A1 Sampai cell A6 Di sini Ada pemilihan Produk Paket pengolah angka Atau Microsoft Excel Fitur produk Paket pengolah angka Pengguna Formula Penggunaan formula Di dalam Microsoft Excel ini Harus Diawali Dengan Tanda sama dengan Disertai dengan Kombinasi elemen Yaitu nilai Yang dimasukkan Langsung ke dalam Formula Atau referensi Alamat Atau cell Atau rank Atau nama cell Atau rank Atau operator Perhitungan Atau fungsi Jadi harus Diawali dengan Tanda sama dengan Nah ini Tampilan dari Microsoft Excel Nah Dalam menerapkan Program pengolah angka Itu dimulai Dengan Memulai program Pengolah angka Kemudian Membuat file Baru Sesudah file Baru dibuat Sesudah dikerjakan Lalu menyimpan File Setelah itu Dibuka kembali File yang sudah Disimpan tadi Atau dengan cara Dengan Atau kata lainnya Membuka file Atau open Langsung Terus Menambah kolom Pada quick access Toolbar Lalu menutup Lembar kerja Pada Microsoft Excel Inilah dia Cara kerja Atau menerapkan Program Kerja Dalam Program pengolah angka Atau Microsoft Excel Nah Sampai disini Anak-anak ibu Ibu harap Semuanya sudah Faham Demikianlah penjelasan Dari ibu Ibu Sudahi Bila itofiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jepang-anak ibu